. Dia tidak berniat mengakuinya. Jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, orang-orang di Istana Burung Ilahi pasti akan menjadi gila. Saat itu, dia mungkin sudah dikepung oleh semua orang. Jika itu terjadi, sungguh berbahaya. Dia hanya bisa melawan mereka bertiga karena keunikan pavilion kelesatan. Suatu ketika dia dikepung atau meninggalkan pavilion kelesatan, dia akan kehilangan keuntungannya. Oleh karena itu, dia tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia ingin menyesatkan semua orang dan mengarahkan mereka ke penduduk asli negeri hilang. Benar saja, orang-orang itu kaget. Apakah kamu penduduk asli negeri hilang? Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka terkejut. Tidak heran dia tidak dibatasi oleh pavilion kelesatan dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ye Lin Yun juga mengerutkan kening. Rumornya, penduduk asli tanah hilang adalah keturunan Tuhan. Sekarang aku sudah melihatnya, mereka memang luar biasa. Keturunan Tuhan. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Mereka belum pernah mendengar rahasia seperti itu. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Dia tidak menyangka penduduk asli tanah hilang memiliki latar belakang yang begitu kuat. Mereka bahkan disebut keturunan Tuhan. Lin Suan dan Ye Lin Yun bertarung dalam pertempuran yang kacau balau. Kekuatan mengerikan mereka mengejutkan semua orang. Pavilion kelesatan berguncang dan memancarkan sinar cahaya. Sinar cahaya turun satu demi satu, membentuk pemandangan yang menakutkan. Lin Suan dan yang lainnya mendekat dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika mereka berada sekitar sepuluh kaki jauhnya, mereka semua membeku. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan menjadi sangat berat. Semua orang ketakutan. Mereka berjuang sekuat tenaga. Rasanya seperti mereka jatuh ke dalam rawa. Mereka menjadi semakin lambat. Membuka, Ye Lin Yun berteriak dengan marah. Pedang panjang di tangannya memadamkan cahaya pedang yang menakutkan. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh. Yu King Cheng, Jiu Moyan, dan yang lainnya juga mencoba, tetapi tidak berhasil. Semakin dekat mereka ke pavilion kelesatan, semakin lambat mereka. Lin Suan menggunakan tubuh guntur emas untuk melawan kekuatan ini. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedangnya untuk membuka jalan. Mereka berempat bergerak maju perlahan. Akhirnya, mereka berada sekitar lima kaki jauhnya. Lin Suan melangkah maju lagi. Namun, pada saat berikutnya, pavilion kelesatan bersinar dengan cahaya pedang. Tiba-tiba, cahaya pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya padam. Salah satunya langsung menuju Lin Suan. Cahaya pedang itu sangat indah, seolah-olah akan merobek kehampaan. Kekuatannya telah melampaui Ye Lin Yun dan yang lainnya. Murid Lin Suan menyusut. Dia tidak lagi peduli untuk bersembunyi dan dengan cepat menggunakan konsep angin. Dikombinasikan dengan ilusori Demon Steps, dia menghindar dengan kecepatan ekstrim. Weng! Pedang Ki yang berwarna darah sangat menakutkan saat merobek kehampaan. Pada akhirnya, dia masih terkena cahaya pedang. Dalam sekejap, dia merasakan darah dan Ki-nya bergejolak, seolah tubuhnya akan terbelah. Di saat yang sama, ada juga aura darah yang sangat deras menyerang tubuhnya. Dia segera mengaktifkan Sword of Devoring dan dengan cepat melahap cahaya pedang. Namun, Jian Ki terlalu menakutkan. Meski sudah menggunakan Devor, dia masih terluka. Saat berikutnya, dia terlempar ke belakang, dan aura yang dia sembunyikan juga rusak. Dengan kata lain, pedang Ki berwarna merah darah telah mengembalikan Lin Suan ke keadaan semula. Apa? Semua orang terkejut melihat perubahan drastis pada penampilan dan aura Lin Suan. Para murid istana burung ilahi bahkan lebih terkejut dan marah karena mereka merasakan aura familiar dari Lin Suan. Kau lah pendekar pedang misterius itu. Kau mendekati kematian. Beraninya kau datang ke sini setelah membunuh beberapa murid istana burung ilahi. Sepertinya kamu bosan hidup. Tetap di sini dengan patuh. Ekspresi Jiu Demonic Flame sangat ganas. Para murid istana burung ilahi semuanya menghunus pedang dan pedang mereka. Wajah cantik Yu Qing Cheng terasa dingin. Bulan terang di belakangnya naik dan turun, bersinar ke segala arah. Lin Suan tidak hanya membunuh murid-murid istana burung ilahi, tetapi juga murid-murid pavilion bulan. Selain itu, dia curiga hilangnya esensi bumi ada hubungannya dengan Lin Suan. Tidak mungkin dia membiarkan Lin Suan pergi. Untuk sementara waktu, Yu Qing Cheng dan Jiu Demonic Flame untuk sementara menyerah di pavilion Linglong. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menerobos untuk saat ini, jadi sebaiknya mereka menangkap Lin Suan. Selain itu, Lin Suan memiliki rahasia besar padanya. Dia bahkan mungkin memiliki harta karun yang menantang surga seperti esensi bumi. Siapapun akan tergoda. Di tengah kerumunan, Zhao Ziki merasa ngeri. Dia tidak berharap Lin Suan mengungkapkan identitasnya saat ini. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Suan juga mengalami depresi. Dia tidak menyangka cuaca merah darah akan begitu mengerikan hingga bahkan bisa merusak penyamarannya. Jika bukan karena dia masih melahapnya, pedang itu akan melukainya dengan serius. Sial, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mengambil langkah itu. Lin Suan adalah orang pertama yang melangkah dalam jarak 15 meter, jadi dia menerima serangan paling sengit dari energi pedang merah darah. Paviliun Linglong memang sangat misterius dan tidak mudah untuk didekati. Namun, bukan ini yang perlu dipikirkan Lin Suan. Satu-satunya hal yang perlu dia pikirkan adalah bagaimana cara melarikan diri. Dia dikelilingi oleh orang-orang dari dua sekte bintang enam. Dan dia diserang oleh Jiu Demonic Flame dan Yu Qing Cheng, dua ahli rilem pendeteksi roh tahap akhir. Dengan ekspresi serius, Lin Suan menatap Ye Lin Yun. Jika Ye Lin Yun juga menyerang, maka dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Untungnya, Ye Lin Yun tidak berniat menyerang. Dia berusaha sekuat tenaga melawan Linglong Paviliun. Lin Suan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, situasinya belum mencapai titik di mana ia harus mati. Namun, Jiu Demonic Flame dan Yu Qing Cheng jelas tidak berpikir demikian. Bahkan Ye Lin Yun tidak akan mampu melawan mereka berdua, apalagi Lin Suan, yang hanya berada di alam transformasi roh. Bocah, menyerahlah dengan patuh dan mungkin penderitaanmu akan berkurang. Jiu Demonic Flame berkata, kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya berharap kamu mati. Di samping, Yu Qing Cheng tidak berbicara, tetapi tatapannya tertuju pada Lin Suan. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa Lin Suan mungkin telah memperoleh esensi bumi, tapi dia juga tidak ingin membiarkan Lin Suan pergi. Berhentilah bicara omong kosong dan gunakan cara apapun yang kamu punya. Energi pedang Lin Suan melonjak. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Jiu Demonic Flame mencibir dan mengirimkan tangan iblis air mata ungu yang menakutkan. Sinar cahaya ungu bersinar dan membentuk dua telapak tangan raksasa yang dengan cepat merobek kehampaan. Ini adalah keterampilan unik dari Istana Burung Ilahi. Ia menggunakan api yang tidak bisa dipadamkan untuk membentuk telapak tangan dan sangat kuat. Retak-retak. Kekosongan itu hancur seolah-olah sedang terkoyak. Sinar energi yang menakutkan menyapu dan bergegas menuju Lin Suan. Yu King Cheng melambaikan tangan azurite miliknya, menutupi langit dan meraih ke bawah. Dia juga menggunakan kahlian uniknya, Star Picking Hand. Keduanya membentuk serangan sengit dan tidak memberi Lin Suan kesempatan untuk melarikan diri. Lin Suan menggunakan konsep angin dan langkah iblis ilusi untuk menghindar dengan cepat. Energi mengerikan itu sangat besar dan kuat, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Langit seperti air mendidih, terus bergetar. Untungnya, mereka bertiga berada dalam jarak seratus kaki dari pavilion Ling Long, jadi kecepatan mereka sangat lambat, yang memberi kesempatan pada Lin Suan. Lin Suan menggunakan konsep angin untuk mengubah udara di sekitarnya dan melemahkan pengaruh pavilion Ling Long secara maksimal. Dia dengan cepat menghindari dua serangan itu dan kemudian berhenti. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan auranya menjadi sangat ganas. Pedang Petir Gail, pedang pemecah sungai gunung. Dia juga menggunakan keahlian uniknya. Pedang Surgawi Raksasa terbang melintasi langit, memancarkan aura yang menakutkan. Kemudian, pedang Surgawi Raksasa di langit jatuh dengan kejam dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Pedang Raksasa itu menebas langit dan aura menakutkan menyelimuti mereka berdua. 522 Ekspresi Yu Qing Cheng dan Jiu Mo Yan serius. Mereka tidak menyangka Lin Suan bisa menghindari serangan mereka di medan gravitasi berlumpur ini. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Lin Suan, seorang seniman bela diri rilem transformasi roh, telah menguasai seni bela diri yang begitu menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari seni bela diri mereka. Selain itu, keduanya dipengaruhi oleh medan gravitasi dan tidak secepat Lin Suan. Namun, keduanya adalah ahli puncak. Mereka bereaksi dalam sekejap. Yu Qing Cheng menjadi satu dengan bulan di belakangnya. Bagaikan peri yang turun, tubuhnya memancarkan cahaya terang. Dia dengan cepat mundur dan menghilang dari tempatnya seperti seberkas cahaya. Di sisi lain, api Umu Jiu Mo Yan melonjak dan mengembun menjadi sepasang sayap api raksasa di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya dan mundur juga. Melihat mereka berdua mundur, Lin Suan mengerutkan kening dan bergegas maju dengan pedangnya. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, begitu dia meninggalkan medan gravitasi, dia tidak akan mampu melawan dua seniman bela diri rilem deteksi roh tahap akhir. Namun, Yu Qing Cheng dan Jiu Mo Yan bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dalam sekejap, mereka menerobos batas 10 kaki dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Keduanya ingin menjatuhkan Lin Suan, jadi mereka menyerah untuk melawan Pagoda Twin Clegem. Dalam sekejap, Yu Qing Cheng dan Jiu Mo Yan meningkatkan kekuatan mereka hingga puncaknya. Bulan yang cerah menekan ke segala arah. Sayap api ungu Jiu Mo Yan mendorong kecepatannya hingga ekstrim saat ia bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan menghindar terus-menerus dan juga berlari ke kejauhan. Namun, dua serangan di langit itu terlalu kuat. Mereka mengguncang darah dan ki Lin Suan, dan dia akhirnya terluka. Lin Suan memuntahkan setegup darah dan terhuyung. Dia menstabilkan tubuhnya dan segera lari. Pencuri kecil, tetap di sini. Jiu Mo Yan meraung. Dia mengulurkan telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan menutupi tanah. Lin Suan menggunakan api naga hitam untuk menutupi tinjunya dan meninju. Ledakan. Api naga hitam dan api ungu abadi bertabrakan. Lautan api membumbung tinggi di langit dan kehampaan pun hancur. Gelombang panas yang mengerikan menyebar ke segala arah. Apa? Dov Demonic Flame berteriak dengan marah. Di saat yang sama, dia sangat terkejut. Api ungu abadi miliknya sangat ganas. Bahkan beberapa seniman bela diri senior akan kesulitan untuk bersaing dengan mereka. Namun, Lin Suan sebenarnya mampu menahan api kematiannya, dan bahkan menekannya. Api hitam apa itu? Mengerikan sekali. Dia merasa ngeri, dan semakin merasa bahwa orang-orang seperti Lin Suan tidak bisa dibiarkan hidup. Di sisi lain, Yu King Cheng memanfaatkan kesempatan itu dan segera menyerang. Bulan yang cerah menghantam tubuh Lin Suan dan mengirimnya terbang. Serangan ini secara langsung membuat Lin Suan keluar dari jangkauan paviliun Linglong. Tiba-tiba, para murid dari Istana Burung Ilahi dan paviliun merangkul bulan mengangkat pedang mereka dan menyerang dengan serangan yang mengerikan. Lin Suan merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan patah. Serangan ini memang menyebabkan dia menderita kerugian besar. Jika bukan karena tubuh petir emasnya begitu kuat, dia pasti sudah terpotong-potong sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan harus pergi. Kalau tidak, jika dia dikelilingi oleh orang-orang ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Masih terlalu sulit baginya untuk menghadapi seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap akhir. Memikirkan hal ini, dia mengaktifkan sepenuhnya energi rohnya dan mengirimkan beberapa sinar energi pedang. Para murid biasa dari Istana Burung Ilahi dan paviliun merangkul bulan segera diterbangkan. Namun, ada juga beberapa seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah yang dengan tegas menjerat Lin Suan, tidak mengizinkannya pergi. Dalam sekejap, Yu Qing Cheng dan Ji U Demonic Flame menyerbu lagi. Ekspresi Lin Suan serius. Dia menggunakan api naga hitam dan membentuk api di depannya, membubarkan semua orang. Kemudian, pedang bayangan angin menusuk, dan pemusnahan api guntur dengan cepat melonjak. Di atas energi pedang yang menakutkan, api naga hitam melonjak, kilat emas melonjak, dan maksud pedang naga besar mendukungnya. Kekuatan pedang ini sangat kuat. Yu Qing Cheng dan Ji U Demonic Flame melawan dan ditembaki. Mereka hanya bisa menyaksikan Suan Ben dikirim terbang ke kejauhan. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Mengejar, teriak keduanya dengan marah. Dalam sekejap, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengejar Lin Suan. Ji U Demonic Flame dan Yu Qing Cheng memimpin. Zhao Ziki merasa cemas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sebenarnya khawatir tentang keselamatan Lin Suan. Dia berbaur dengan kerumunan dan mengikutinya. Lin Suan terkena bulan terang dan menderita luka dalam yang serius, yang menyebabkan kecepatannya agak lambat. Selain itu, serangan terus menerus Yu Qing Cheng dan Ji U Mo yang membuatnya semakin berbahaya. Pada saat kritis, dia membakar sebagian kekuatan spiritualnya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang di ujung jalan. Berpencar dan cari. Begitu ada berita, segera laporkan. Segera, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, mencari dengan cepat. Lin Suan untuk sementara menyingkirkan kerumunan dan pergi ke sudut istana untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yu Qing Cheng, Ji U Mo Yan, dan yang lainnya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mereka pasti akan mencarinya di seluruh istana. Jika dia terus tinggal di sini, kemungkinan besar dia akan dikepung lagi. Namun, dia sangat tidak mau menyerahkan barang-barang di pavilion Linglong. Jika dia bisa menerobos ke alam pendeteksi roh, situasinya akan berbeda. Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia memiliki esensi bumi pada dirinya. Jika dia mengkonsumsinya, hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menerobos. Namun, tidak ada tempat yang aman baginya untuk menerobos saat ini. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara bisa terdengar dari jauh saat beberapa aura menyerbu. Jelas sekali, seseorang sedang mencari tempat ini. Lin Suan mengerutkan kening dan bangkit untuk pergi. Saat ini, sebuah suara muncul di dekatnya. Ikuti aku. Itu kamu, Lin Suan tercengang. Dia memandang Zhao Ziki dengan sedikit terkejut. Zhao Ziki menaburkan bubuk di sekitarnya untuk menghilangkan auranya, dan kemudian dengan cepat menarik Lin Suan pergi. Mengapa kamu membantuku? Lin Suan terkejut. Biasanya, jika dia dalam bahaya, orang yang paling bahagia adalah Zhao Ziki. Bagaimanapun, dia masih memiliki segel naga hitam di tubuhnya. Namun, Lin Suan tidak menyangka Zhao Ziki akan membantunya melarikan diri. Jangan tanya, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Zhao Ziki menarik Lin Suan, wajahnya sedikit merah. Meskipun keduanya menyembunyikan aura mereka, ada terlalu banyak seniman bela diri yang mencari Lin Suan. Pada akhirnya, mereka masih ditemukan. Setelah bertarung dan berlari, keduanya sekali lagi tiba di dekat banteng iblis kuno. Huh, nak, patuh dan menyerah. Ji U Mo Yan mencibir bersama murid-murid istana burung ilahi. Yu King Cheng memblokir jalan bersama orang-orang di pavilion merangkul bulan. Jalan di depan telah hilang, dan di belakang mereka ada gua banteng iblis kuno. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan sepenuhnya diblokir. Nak, ceritakan rahasiamu dan aku mungkin meninggalkanmu seluruh mayat. Ji U Mo Yan mencibir. Serahkan benda itu dan aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Di sisi lain, suara Yu King Cheng terdengar dingin. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Ziki meraih Lin Suan dengan wajah penuh ketakutan. Wajah Lin Suan dingin. Dia menggambar pola di tubuh Zhao Ziki dan mengambil kembali api naga hitam di tubuhnya. Kamu bebas. Cepat pergi. Kata Lin Suan. Dia tidak ingin menyeret gadis yang menyelamatkannya. Zhao Ziki tercengang. Dia ingin menyingkirkan api naga hitam di tubuhnya berkali-kali. Dia tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Apalagi ada rasa kehilangan yang kuat di hatinya. Tidak. Aku ingin tetap di sini. Mungkin aku bisa membantumu. Kata Zhao Ziki. Lebih baik kamu menyander aku. Mungkin kamu bisa membuat kakak senior Yu tidak berani bergerak. Kamu benar-benar ingin tinggal di sini. Lin Suan bertanya. 523. Mem. Zhao Ziki mengangguk. Baiklah. Aku akan membawamu pergi. Lin Suan menarik Zhao Ziki dan melihat sekeliling dengan dingin. Kamu masih jauh dari bisa mengambil nyawa yang mulia. Cuci leher Anda dengan patuh dan tunggu. Saat milikmu sesungguhnya kembali, itu akan menjadi hari kematianmu. Suara dingin Lin Suan bergema di udara. Pedang hitam muncul di belakangnya dan meluas dengan cepat. Sebuah lubang hitam mengelilingi Lin Suan dan Yu Qing Cheng. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Jantung Jiu Demonic Flame dan Yu Qing Cheng berdetak kencang saat mereka dengan cepat mengambil tindakan untuk menghentikan Lin Suan. Namun, mereka sudah terlambat. Lubang hitam itu sepenuhnya menelan Lin Suan dan Yu Qing Cheng sebelum menghilang. Ah, sial! Jiu Demonic Flame meraung marah setelah serangannya meleset. Sedikit lagi dan dia akan bisa menangkap Lin Suan dan mendapatkan rahasianya. Namun, Lin Suan masih berhasil melarikan diri. Yu Qing Cheng juga terkejut. Dia tidak berharap Lin Suan memiliki metode melarikan diri seperti itu. Saudara muda Ying, cepat periksa lokasi pencuri itu. Jiu Demonic Flame berbalik dan berkata. Di belakangnya, Wu Ji menganggup dan menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa sekeliling. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya? Jiu Demonic Flame bertanya dengan cemas. Hmm, Wu Ji menganggup dan mengungkapkan ekspresi aneh. Di mana pencuri itu? Jiu Demonic Flame bertanya dengan cemas. Yang lainnya juga meregangkan lehernya. Mereka juga ingin tahu kemana Lin Suan lari. Wu Ji mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Kalau tidak salah, orang itu ada di sana. Semua orang memandang ke depan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan Jiu Demonic Flame pun tercengang. Saudara muda Ying, apakah kamu yakin? Itu adalah gua banteng iblis kuno. Di gua yang gelap, pusaran hitam muncul entah dari mana dan meluas dengan cepat. Akhirnya muncul dua sosok. Di mana kita, Zhao Ziki meraih lengan Lin Suan dengan erat begitu dia mendarat dan melihat sekeliling dengan gugup. Jangan hanya berdiri di sana, cepat sembunyikan kehadiran kami. Wajah Lin Suan pucat, dan suaranya sangat lemah. Zhao Ziki tidak berani menunda. Dia kemudian membentuk formasi untuk menyembunyikan aura mereka. Tindakannya cepat dan hampir seketika. Lin Suan menghela nafas lega ketika dia merasakan aura mereka telah menghilang. Kalau tidak salah, ini adalah gua banteng iblis kuno. Apa? Zhao Ziki hampir berteriak karena terkejut. Mata indahnya melebar saat dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Dia awalnya mengira Lin Suan akan meninggalkan istana, tapi dia tidak berharap untuk kembali ke tempat berbahaya seperti itu. Dia kemudian bertanya dengan bingung, mengapa kita ada di sini? Mungkinkah karena pusaran hitam itu? Lin Suan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huh! Zhao Ziki mengerutkan bibirnya dan berhenti bertanya. Kemudian, dia memeluk lututnya dan duduk di samping. Lin Suan juga duduk bersila. Dia segera menelan anggur roh dan mengedarkan teknik budidaya untuk mengatur pernafasannya. Dia tidak hanya menderita luka dalam yang parah, tapi dia juga telah menggunakan hampir seluruh kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan pedang pemakan secara paksa. Karena itu, dia harus pulih secepatnya. Setengah hari kemudian, dia membuka matanya dan menghela nafas lega. Aku akan menerobos. Bisakah kamu membantuku menjaganya? Lin Suan bertanya. Melihat Zhao Ziki setuju, Lin Suan mengeluarkan sepotong esensi bumi. Untuk saya. Zhao Ziki tercengang saat melihat tindakan Lin Suan. Lin Suan sebenarnya ingin berbagi hal penting dengannya. Apakah Anda yakin Anda memintanya di sesi belajar mandiri pagi hari? Anda tidak bisa menyesalinya. Ambillah. Kamu menyelamatkan hidupku. Ini yang pantas kamu dapatkan. Lin Suan memasukkan sepotong esensi bumi ke tangannya dan kemudian mengambil sepotong lagi untuk dikonsumsi. Dia ingin memperkuat tubuhnya secepat mungkin dan menerobos. Lin Suan memilih bagian terdalam dari gua setan banteng kuno. Apalagi aura mereka sudah menghilang. Selama banteng iblis kuno tidak menyelidiki gua itu dengan cermat, ia tidak akan dapat menemukannya. Saat Lin Suan mulai menyerap esensi bumi, Jiu Demonic Flame dan yang lainnya di luar tampak suram. Junior Martial Brother Ying, kamu bilang pencurinya ada di dalam gua. Jiu Demonic Flame tercengang. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan akan memasuki gua banteng setan kuno. Wu Ji juga tidak bisa berkata-kata. Dia mencoba merasakan aura Lin Suan lagi, tapi dia tidak bisa merasakannya lagi. Aura mereka telah menghilang, tapi perhentian terakhir mereka pasti di dalam gua. Wajah Jiu Demonic Flame muram. Kemudian, tubuhnya melintas dan dia bergegas menuju gua. Namun, bahkan sebelum dia mendekat, sesosok tubuh hampa yang besar dengan cepat bergegas keluar, mengaum dengan marah, mengguncang langit dan bumi. Banteng iblis kuno memegang kapak perunggu dan bergegas mendekat, menyebabkan tanah bergetar. Jiu Demonic Flame tidak punya pilihan selain mundur. Ketika banteng iblis kuno melihat Jiu Demonic Flame dan yang lainnya, matanya menjadi merah. Kemudian, ia bergegas menuju mereka. Oh tidak, mundur. Semua orang ketakutan dan mundur. Mereka tidak berani mendekat. Saudara bela diri senior Jiu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggalkan beberapa murid di sini. Jika kamu menemukan anak itu, segera kirimkan sinyal. Kalian semua, ikuti aku ke pavilion Linglong, kata Jiu Demonic Flame dengan marah. Segera setelah itu, Yu Qing Cheng membuat keputusan yang sama, dan mereka berdua segera pergi. Lin Xuan memegang sepotong esensi bumi di tangannya. Kemudian, dia mengaktifkan nyanyian panjang umur dan mulai menyerap energi di dalamnya. Garis-garis cahaya putih mengelilingi tubuhnya, membentuk tirai cahaya putih. Ketika Zhao Ziki melihat ini, dia dengan cepat mengendalikan susunannya untuk menutupi semua aura dan pemandangan. Orang luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, mereka juga tidak dapat merasakan aura apapun. Layar cahaya putih mengelilingi Lin Xuan, dan kemudian, aliran life essence mengalir ke tubuhnya. Ini adalah bentuk paling murni dari esensi kehidupan, tanpa kotoran apapun. Ketika energi memasuki tubuhnya, energi itu dengan cepat menyatu dengan tubuhnya dan mulai mengubahnya. Waktu berlalu, siang dan malam berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, banteng iblis kuno datang sekali, yang membuat Zhao Ziki sangat ketakutan hingga dia hampir berteriak. Untungnya, Demon Bull tidak menemukan apapun dan segera pergi. Cahaya di luar tubuh Lin Xuan menghilang dan bergegas ke tubuhnya. Lalu, dia membuka matanya. Dia telah sepenuhnya menyerap bagian dari esensi bumi itu. Dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Fisiknya telah meningkat pesat, daging, darah, dan tulangnya semuanya telah ditingkatkan. Setiap inci ototnya mengandung kekuatan yang dahsyat. Zhao Ziki menoleh, dan kemudian dia terkejut. Ini karena dia melihat cahaya samar mengalir di permukaan tubuh Lin Xuan. Sangat halus, seperti kulit bayi. Dia hanya melihat situasi ini disupremasi. Dia tidak berharap fisik Lin Xuan memenuhi kondisi ini. Tentu saja, ini tidak berarti tubuh Lin Xuan cukup kuat untuk bersaing dengan supremasi. Sebaliknya, itu berarti tingkat kehidupannya sudah setara dengan keagungan. Kultivasi seorang kultivator adalah untuk terus memperkuat dan menerobos, memungkinkan tubuh memasuki tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Meskipun Lin Xuan masih berada di alam transformasi roh, tingkat hidupnya telah menembus supremasi. Dengan kata lain, mulai sekarang hingga supremasi, dia tidak memiliki hambatan apapun di setiap ranah. Selama tingkat kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia akan bisa maju. Kita harus tahu bahwa ini sangat menakutkan. 524 Tidak semua keajaiban bisa mencapai alam yang mulia. Banyak keajaiban yang terjebak di dunia ini dan tidak dapat menerobos. Alam yang mulia adalah garis pemisah besar yang menghalangi sebagian besar pembudidaya untuk maju. Setelah Anda melewatinya, Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik. Setelah mengetahui berita ini, Zhao Ziki menjadi liar karena kegembiraan dan kegembiraan. Dia juga memiliki sepotong esensi bumi, yang berarti dia juga bisa mencapai alam yang mulia. Merasakan perubahan yang dibawa ke tubuhnya oleh esensi bumi, Lin Suan tidak berhenti dan menyempurnakannya lagi. Suatu hari kemudian, dia menyerap sepotong air esensi bumi lagi. Kecemerlangan di permukaan tubuhnya menjadi lebih terang, seolah meridian misterius mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, kali ini, fisiknya mengalami terobosan besar, dan dia masih terjebak di alam yang mulia. Namun, yang membuatnya bahagia adalah energi murni dari esensi bumi memungkinkannya untuk langsung menerobos ke tahap awal alam pendeteksi roh. Kekuatannya meningkat pesat. Sepertinya meminum earth essence berkali-kali tidak banyak berpengaruh pada peningkatan fisiku. Lin Suan berpikir, dia masih memiliki dua potong air esensi bumi. Kali ini, dia tidak menggunakannya lagi dan menyimpannya dengan hati-hati. Mampu mencapai alam mulia dan dengan lancar menerobos ke tahap awal alam pendeteksi roh sudah merupakan panen besar baginya. Sekarang, dia sudah bisa bersaing dengan seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap akhir. Jiu Moyan, istana burung ilahi, cuci lehermu dan tunggu tuan muda ini. Lin Suan mengepalkan tangannya. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Zhao Ziki dan berkata, kamu juga ambil air esensi bumi. Aku akan melindungimu. Zhao Ziki senang dan dengan cepat menyerap air esensi bumi. Suatu hari kemudian, kekuatan hidupnya juga mencapai alam yang mulia. Karena dia sudah berada di puncak alam transformasi roh, dia dengan lancar menerobos ke alam pendeteksi roh. Zhao Ziki bersorak gembira seperti anak kecil. Oke, ini waktunya keluar. Lin Suan menggunakan pedang devoring lagi. Sebuah lubang hitam besar langsung membungkus mereka berdua dan mereka menghilang dari dalam gua. Sial, kemana perginya anak itu? Ya, sudah tiga hari dan kita bahkan belum melihat bayangannya. Kakak senior Ying tidak salah lihat, kan? Itu adalah gua banteng iblis kuno. Bagaimana manusia bisa masuk? Siapa yang tahu? Pokoknya kita tunggu saja di sini. Beberapa murid istana burung ilahi mengeluh. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa sesosok tubuh berwarna hitam sedang berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Sebelum seniman bela diri istana burung ilahi sempat bereaksi, sebuah lubang berdarah muncul di lehernya. Dia menutup lubang itu dengan kedua tangannya, dan cahaya di matanya dengan cepat menghilang. Dengan suara keras, dia jatuh ke tanah. Ekspresi dua seniman bela diri lainnya berubah drastis. Mereka segera ingin mengirimkan sinyal, tetapi cahaya pedang itu bahkan lebih cepat. Seorang penggarap alam pendeteksi roh tahap awal dibelah, dan salah satu lengannya dipotong oleh murid alam pendeteksi roh tahap pertengahan. Sinyal suar di tangannya jatuh ke tanah. Dia berteriak ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur ketakutan. Nak, kamu pasti mati. Kamu masih berani keluar sekarang. Kultifator itu memandang Lin Suan dengan ekspresi kejam. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam tiga hari, Lin Suan tidak hanya pulih dari luka beratnya, tetapi dia juga membalikkan keadaan. Dua tewas dan satu terluka dalam satu gerakan. Seniman bela diri Rilem pendeteksi roh tingkat menengah tidak memikirkan hal lain dan dengan cepat mundur. Dia berlari untuk hidupnya. Selain mereka, ada seniman bela diri lain di sekitar, sehingga berita kemunculan Lin Suan menyebar dengan cepat. Namun, belum diketahui secara pasti apakah dia bisa pergi atau tidak. Ingin pergi, Lin Suan mencibir. Dia mengeluarkan gumpalan api naga hitam dan langsung mengejar sosok itu. Api hitam menyala seperti api neraka dan langsung menyelimuti seniman bela diri itu. Dalam sekejap, dia terbakar menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan jejak apapun. Para seniman bela diri yang masih menyelidiki situasi merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan mereka segera pergi. Itu terlalu menakutkan. Lin Suan tidak hanya pulih, tetapi dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar bisa membunuh seniman bela diri Rilem pendeteksi roh tingkat menengah dalam sekejap. Karena Lin Suan telah memutuskan untuk bergerak, dia tidak ingin menyembunyikan apapun, jadi dia tidak mengejar seniman bela diri di sekitarnya. Sosoknya bersinar, dan dia dengan cepat berlari menuju paviliun Linglong. Kali ini, dia harus memasukkan benda itu ke dalam paviliun Linglong. Meskipun kultifasi Zhao Ziki telah meningkat, dia bukanlah seniman bela diri tipe pertempuran, jadi dia tidak mengikutinya. Banyak seniman bela diri sedang beristirahat di dekat paviliun Linglong. Ini termasuk Ye Lin Yun, Yu King Cheng, dan yang lainnya. Dalam tiga hari terakhir, mereka telah memikirkan banyak metode, tetapi mereka belum berhasil memasuki paviliun Linglong. Tidak bagus, tidak bagus. Pencuri kecil itu muncul lagi. Satu demi satu, para pengintai bergegas melaporkan situasinya. Tiba-tiba, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka orang itu berani muncul lagi. Di mana dia? Dov Demonic Flame tiba-tiba berdiri, dan api ungu di tubuhnya melonjak. Dia tidak melihat orang-orang yang dia kirim kembali untuk melapor. Sial, apa yang dilakukan ketiga orang itu? Mereka bahkan tidak datang untuk melapor. Tiga kakak laki-laki senior telah dibunuh oleh pencuri kecil itu, kata seorang seniman bela diri dari sekte yang berafiliasi. Apa? Api iblis merpati sangat marah. Di mana dia? Bawa aku ke sana secepatnya. Kali ini, dia harus menangkapnya. Pencuri kecil itu terlalu penuh kebencian. Dia tidak membunuh orang lain selain para murid istana burung ilahi. Jelas sekali bahwa dia ingin melawan istana burung ilahi sampai mati. Orang seperti itu harus disingkirkan. Tidak perlu mencarinya, aku di sini. Teriakan dingin datang. Kemudian, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan secepat kilat. Awalnya, dia masih jauh, tapi dalam sekejap, dia sudah berada di depan semua orang. Nak, kamu benar-benar mati. Ekspresi Dov Demonic Flame sangat ganas. Dia mengumpulkan anak buahnya dan menutup lingkungan sekitar. Yu Qing Cheng juga berdiri. Dia seperti peri dari dunia lain, dingin dan tak tertandingi. Kali ini, dia tidak akan membiarkannya lolos. Dov Demonic Flame adalah yang paling marah, jadi dia tidak ragu untuk memanggil tangan raksasa yang menutupi langit. Yu Qing Cheng memegang segel bulan cerah di tangannya. Matanya berkedip saat dia menunggu kesempatan. Terakhir kali, dia mengambil kesempatan untuk tiba-tiba menyerang dan melukai Lin Xuan secara serius. Namun, kali ini, Lin Xuan tidak mengelak. Dia memegang pedang bayangan angin dan menusukkannya ke langit. Pedang Ki menyala, dan pedang Ki yang menakutkan menebas telapak tangan yang menyala itu. Keduanya bertabrakan, dan energi mengerikan meledak. Tangan raksasa yang menutupi langit terbelah menjadi dua di depan mata semua orang yang ketakutan, dan kemudian pedang Ki menghilang. Apa? Pencuri kecil itu menolaknya. Semua orang kaget dan tidak bisa berpikir jernih. Itu adalah serangan dari seorang seniman bela diri pada tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Itu pasti bisa membunuh seniman bela diri manapun di bawah tahap akhir dari alam pendeteksi roh. Tiga hari yang lalu, pencuri kecil itu tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk menghindar. Namun kini, dia telah mematahkan serangan lawan dengan satu pedang. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Harus diketahui bahwa setelah memasuki tiga alam dari alam pendeteksi roh, sangat sulit untuk maju di setiap alam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Seringkali dibutuhkan waktu tiga hingga lima tahun untuk menerobos dunia kecil, dan ini adalah untuk seorang seniman bela diri yang jenius. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, itu akan memakan waktu puluhan tahun. Namun kekuatan pencuri kecil ini meningkat dua kali lipat hanya dalam tiga hari. Kecepatan ini sangat menakutkan. 525 Jiumoyan bahkan lebih terkejut lagi. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Kali ini, dia tidak terpengaruh oleh pavilion kelesatan. Inilah kekuatan sejatinya. Namun, lawannya mampu menerobos serangannya. Ini membuatnya merasa tidak nyata. Jelas sekali bahwa kekuatan lawannya berada pada level yang sama dengannya. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Yu Qingcheng mengerutkan kening. Dia dengan cepat merasakan kultifasi linsuan, dan ekspresinya berubah. Aura alam pendeteksi roh. Kamu telah menerobos. Begitu dia mengatakan itu, semua orang berseru. Kemudian, mereka mencoba yang terbaik untuk merasakan budidaya linsuan. Mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu. Tiga hari yang lalu, linsuan masih berada pada tahap akhir dari alam transformasi roh. Sekarang, dia telah menjadi seniman bela diri alam pendeteksi roh. Bukankah budidayanya meningkat terlalu cepat? Bahkan seorang jenius yang tiada taranya akan membutuhkan beberapa tahun untuk menerobos dari tahap akhir alam transformasi roh ke alam pendeteksi roh. Orang ini pasti memiliki harta karun yang menantang surga untuk dapat menerobos dalam waktu sesingkat itu. Untuk sesaat, semua orang memandang linsuan dengan mata menyala. Saya kira benar. Anda mengambil esensi bumi. Pada titik ini, Yu Qing Cheng tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Apa? Dia mencuri esensi bumi. Semua orang menjadi gila. Esensi bumi adalah harta karun yang menantang surga yang dapat mengubah tingkat kehidupan seorang seniman bela diri. Itu adalah harta karun yang bahkan yang terhormat pun akan tergoda. Pantas saja pencuri cilik ini bisa menerobos begitu cepat. Ternyata dia memiliki harta karun yang menantang surga. Bahkan Ye Lin Yun, yang matanya terpejam, tiba-tiba membukanya. Tatapannya seperti pedang saat dia menatap linsuan. Apakah kamu benar-benar memiliki esensi bumi? Suaranya sedikit bergetar. Jelas sekali, dia juga sangat iri dengan esensi bumi. Ya, tapi aku memakannya. Linsuan mengangkat bahu. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, kamu tidak akan mendapatkan esensi bumi. Dia berbohong. Semuanya, ayo serang bersama. Ji U Mo Yan berteriak dingin. Yu Qing Cheng juga menoleh ke arah Ye Lin Yun dan berkata, ayo kita kalahkan dia bersama-sama dan bagikan esensi bumi secara setara. Mendengar itu, Ye Lin Yun sedikit tergoda. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Lin Suan. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu datanglah padaku. Lin Suan meraung. Tanda petir emas melintas di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang emas. Api naga hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya seperti api neraka. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu datanglah padaku. Rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin seperti dewa perang. Aura mengejutkan itu langsung membuat semua orang tercengang. Banyak petani mundur, tidak berani melangkah maju. Mengabaikan segalanya, hanya api naga hitam saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Nyala api itu seperti api neraka, lebih mengerikan daripada api abadi istana burung ilahi. Bahkan seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh akan menjadi abu. Yang lain takut, tapi Jiu Mo Yan dan Yu King Cheng tidak takut sama sekali. Keduanya juga memancarkan aura kuat saat mereka dengan cepat mendekati Lin Suan. Ye Lin Yun berdiri dan pedang tajam akan terpancar dari tubuhnya. Meskipun dia tidak menyerang, matanya tertuju pada Lin Suan. Huff! Lin Suan mendengus dan melambaikan pedang panjangnya, mengirimkan beberapa lampu pedang. Di saat yang sama, api naga hitam di tubuhnya berguling, membentuk naga hitam raksasa yang meraung dan menyerang ke depan. Pedangki naga Dalam sekejap, naga biru pedangki bergegas menuju Yu King Cheng, sementara naga api hitam mencakar Jiu Mo Yan. Kedua kekuatan itu luar biasa kuatnya, memenuhi seluruh ruang seolah-olah mereka akan menghancurkannya. Ekspresi Yu King Cheng serius. Dia menggunakan segel bulan cerah dan dengan cepat melakukan serangan balik. Jiu Mo Yan bahkan lebih marah lagi. Kecil ini berani bertarung satu lawan dua. Dia jelas meremehkannya. Api ungu abadi di tubuhnya menari-nari, membentuk sepasang sayap api yang menyapu ke segala arah. Lin Xuan meraung ke langit seperti dewa perang. Dia dengan cepat melambaikan pedang bayangan angin, menggabungkan esensi angin dan guntur untuk membentuk pedangki angin dan guntur yang menyapu ke segala arah. Saat berikutnya, dia menggunakan tunder fire annihilation. Guntur dan api saling terkait dengan hebat. Dia bertarung melawan Yu King Cheng dan Jiu Mo Yan, dua ahli rilem pendeteksi roh tahap akhir, sendirian. Pedangki terbang, bulan terang membubung tinggi, dan api memenuhi langit. Segala jenis pemandangan mengerikan muncul satu demi satu, menyebabkan seluruh ruangan mendidih. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Lin Xuan terlalu kuat, dia sebenarnya bisa melawan dua ahli kuat sendirian. Tak hanya itu, ia tampak semakin berani saat bertarung. Di ujung pedang, pedangki yang tak terhitung jumlahnya berputar, membentuk bulan terang dari pedangki yang meledak ke arah Yu King Cheng. Pada saat yang sama, dia menebas pedangki lagi. Api naga hitam terjalin, membentuk burung finix hitam yang menerkam ke arah Jiu Mo Yan. Selain warnanya yang berbeda, kekuatannya pun hampir sama dengan serangan pamungkas keduanya. Huh, tidak mudah meniru teknik pamungkas. Yu King Cheng berteriak, tangannya membentuk segel, dan bulan yang cerah berputar, meledak ke arah pedangki Lin Xuan. Jiu Mo Yan juga sangat marah. Lawannya sebenarnya meniru serangan mereka. Ini hanyalah sebuah provokasi. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Kekuatan mengerikan meledak, membentuk gelombang bergulir yang menutupi segala arah. Apa? Tidak mungkin. Yu King Cheng terkejut. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang menghadapi segel bulan cerah. Perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah lawannya juga menggunakan segel bulan cerah. Jiu Mo Yan bahkan lebih marah lagi. Apinya telah dipadamkan oleh lawannya. Ini adalah sesuatu yang mustahil di masa lalu. Untuk sesaat, kedua ahli itu terkejut dan menatap Lin Xuan dengan ekspresi aneh. Lin Xuan memegang pedangnya dan berdiri dengan bangga. Serangan-serangan itu secara alami berevolusi dari Great Dragon Sword Wheel miliknya. Pedang naga besar adalah sebuah teknik suci yang menyerang. Dia hanya mendapatkan sedikit saja, dan itu sudah sangat kuat. Jika dia mendapatkan pedang naga hebat yang asli, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Mata Ye Lin Yun bersinar. Dia menatap Lin Xuan dan berkata dengan keras, Kamu tidak buruk. Kamu layak mendapatkan kekuatan penuhku. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Mengapa kita tidak menghancurkan pavilion kelesatan bersama-sama, dan kemudian kita akan lihat siapa yang lebih kuat? Mendengar ini, Ye Lin Yun sedikit terkejut dan kemudian berpikir keras. Kekuatan Lin Xuan mirip dengan miliknya, dan kekuatan pedangnya juga mirip dengan miliknya. Jika keduanya bekerja sama, pavilion kelesatan memang mungkin hancur. Oke, Ye Lin Yun mengangguk setuju. Perubahan ini mengejutkan Yu Qing Cheng dan Ji U Mo Yan. Ye Lin Yun sombong dan selalu meremehkan kerjasama dengan orang lain. Tapi sekarang, dia ingin bekerja sama dengan Lin Xuan. Ini berarti bahwa di dalam hatinya, dia telah mengenali kekuatan Lin Xuan. Pencuri sialan, aku akan membiarkanmu bersenang-senang terlebih dahulu. Begitu kita menghancurkan pavilion kelesatan, itu akan menjadi kematianmu. Ji U Mo Yan mendengus dalam hatinya. Yu Qing Cheng juga menghela nafas. Tampaknya terlepas dari apakah Lin Xuan memiliki esensi bumi atau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Dia mungkin juga fokus menghancurkan pavilion kelesatan. Dia mungkin bisa mendapatkan satu atau dua harta karun di dalamnya. Saat Lin Xuan dan Ye Lin Yun bekerja sama, Yu Qing Cheng dan Ji U Mo Yan juga telah mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk menyerang bersama. Keempat ahli yang bekerja sama mengejutkan masyarakat sekitar. Pavilion kelesatan telah mengganggu mereka selama beberapa hari. Sekarang keempat ahli itu bekerja sama, mereka pasti bisa menghancurkannya. Lin Xuan dan yang lainnya dengan cepat bergerak maju dan segera tiba dalam jarak sepuluh kaki dari pavilion kelesatan. Kemudian, mereka berempat menggunakan teknik mereka dan dengan cepat bergerak maju. Tidak lama kemudian, mereka sekali lagi berada dalam jarak lima kaki. 526. Untuk sesaat, ekspresi Lin Xuan menjadi serius. Terakhir kali, dia diserang oleh pedangki berwarna merah darah dari pavilion kelesatan, yang mengungkap identitasnya dan menyebabkan dia dikepung. Setelah tiga hari, dia datang ke sini lagi. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ye Lin Yun. Lalu, dia melangkah keluar. Ledakan. Pavilion kelesatan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura di atas bergetar, dan cahaya merah darah kabur muncul. Dengan cepat membentuk pedangki berwarna merah darah dan menebas ke arah Lin Xuan. Menyerang. Lin Xuan berteriak. 80% dari kekuatan keinginan pedang naga besar menyembur keluar. Bersama dengan api naga hitam, pedangki yang menakutkan menebas ke arah langit. Kedua pedangki bertabrakan, dan seluruh ruangan bergetar. Namun, pedangki berwarna merah darah terlalu kuat. Ini dengan cepat menekan pedangki Lin Xuan dan hendak menebasnya. Pada saat ini, diagram pedang misterius muncul dan bergegas menuju pedangki berwarna merah darah. Serangan Lin Xuan dan Ye Lin Yun tampaknya mampu menahan pedangki berwarna merah darah. Pedangki berwarna merah darah bergetar dan memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan daripada niat pedang sukses besar. Serangan Lin Xuan dan Ye Lin Yun berangsur-angsur melemah, seolah-olah akan hancur kapan saja. Saat ini, Ye Lin Yun mengerutkan kening dan berteriak, mengapa kalian berdua tidak menyerang? Mendengar ini, Yu Qing Cheng dan Ji U Mo Yan juga tidak menahan diri. Mereka dengan cepat menyerang pedangki berwarna merah darah. Sebuah tangan besar berwarna hijau kemasan memegang bulan yang cerah dan dengan cepat meluncur ke arah langit. Geodemonic flame melambai, dan burung api abadi berwarna ungu terbang ke atas. Kempat ahli semuanya menggunakan kahlian unik mereka. Semua kekuatan mengerikan mereka mendarat di pedangki berwarna merah darah. Langit berada dalam kekacauan. Pada akhirnya, keempatnya bergabung dan akhirnya memukul mundur pedangki berwarna merah darah. Lin Xuan dan yang lainnya sangat gembira dengan hasil ini. Mereka dengan cepat maju. Namun, ketika mereka mencapai 10 meter, mereka bertemu dengan pedangki berwarna merah darah lagi. Kali ini, lebih ganas lagi. Kempatnya bergabung dan menyerang dengan cepat. Kali ini, butuh waktu lebih lama, tapi mereka akhirnya menghancurkan pedangki. Setelah itu, tidak ada lagi pedangki yang menakutkan. Yang terjadi selanjutnya adalah aura mengerikan yang seolah-olah mencabik-cabik orang. Lin Xuan dan yang lainnya semua menunjukkan kekuatan mereka dan mulai menahan tekanan saat mereka berjalan menuju pintu cahaya. Lin Xuan adalah yang terbaik dalam melawan kekuatan tak terlihat seperti tekanan. Mengaktifkan pedang devoring di tubuhnya, Lin Xuan menyerap tekanan tak berbentuk. Seketika, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan aliran darahnya menjadi lebih lancar. Sambil menyeringai, sosok Lin Xuan berkedip, dengan cepat menghilang ke dalam pintu cahaya. Sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Yu Qing Cheng dan Jiu Mo Yan tidak dapat mempercayainya. Ekspresi mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ye Lin Yun juga mengerutkan kening. Meskipun dia mengakui kekuatan Lin Xuan, menurutnya, Lin Xuan masih kalah dengannya. Tapi dia tidak menyangka Lin Xuan akan menampilkan kecepatan seperti itu di saat-saat terakhir. Seseorang harus tahu bahwa dia harus menahan tekanan semacam ini dengan sekuat tenaga. Dia mendengus dingin dan mengaktifkan kehendak pedang kesuksesan besarnya dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang menyilaukan di tubuhnya berkedip-kedip tak tertandingi. Pada saat itu, dia bahkan menggunakan kartu asnya dan dengan cepat berjalan menuju pintu cahaya. Dia tidak ingin membuang begitu banyak energi hanya untuk mengambil barang itu oleh orang lain. Namun, sebelum dia bisa mendekati pintu cahaya, seluruh pavilion kelesatan tiba-tiba bersinar terang dan kemudian dengan cepat menyusut. Seperti gelembung, pavilion kelesatan menjadi ilusi dan udara di sekitarnya terdistorsi. Apa yang telah terjadi? Semua orang di kejauhan terkejut dan menoleh. Ye Lin Yun dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Apakah Lin Suan mendapatkan benda itu? Cahaya pavilion kelesatan berangsur-angsur menyatu dan berangsur-angsur menjadi transparan, akhirnya membentuk badai kekuatan spiritual. Setelah cahayanya menghilang, pemandangan di dalam pavilion kelesatan terungkap. Mereka mendongak dan melihat punggung seseorang. Itu pencuri kecil itu. Seru Ji Umoyan. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan harta karun lainnya. Di mana itu? Apakah anak laki-laki itu benar-benar mengerti? Dia meraung ke langit, merasa sangat tidak rela. Sebagai seorang jenius yang tiada taranya di istana burung ilahi, bagaimana dia bisa lebih rendah dari anak laki-laki? Namun, sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya, aura yang sangat ganas dan kejam menyelimuti area tersebut. Wajah Ji Umoyan berubah drastis. Sebelum dia bisa membela diri, dia diledakkan. Lin Suan juga merasa tidak enak. Tubuhnya terasa seperti ditusuk oleh pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat menyakitkan. Dia melangkah mundur selangkah demi selangkah, memecahkan tanah yang keras. Saat dia melangkah mundur, semua orang akhirnya bisa melihat pemandangan di depan mereka. Setetes darah merah memancarkan tekanan yang menakutkan. Di atasnya, itu memancarkan esensi pedang yang menakutkan yang telah melampaui esensi pedang yang mendalam. Aura yang melampaui esensi pedang yang mendalam. Apakah itu esensi pedang sempurna? Lin Suan terkejut. Ye Lin Yun juga senang. Matanya bersinar saat dia menatap setetes darah. Tetesan darah terkena udara, dan kemudian memancarkan aura mengerikan yang membuat semua orang jatuh ke tanah. Aura apa ini? Ini sangat tidak nyaman. Tidak, darah di tubuhku rasanya mau meledak. Para prajurit di sekitarnya ketakutan. Mereka berjuang untuk merangkak pergi, mencoba menyingkirkan penindasan yang mengerikan itu. Hanya Lin Suan dan beberapa lainnya yang masih bertahan. Dia dan Ye Lin Yun melepaskan esensi pedang yang kuat untuk menahan esensi pedang yang mengejutkan. Garis keturunan Dove Demonic Flame melonjak, dan hantu Vermillion Bloodbird berkepala tiga muncul di belakangnya. Dia awalnya memiliki garis keturunan burung dewa yang tipis, tetapi di bawah tekanan setetes darah, kekuatan garis keturunannya terstimulasi. Hantu Vermillion Bloodbird berkepala tiga sangat samar, tapi sangat cerdas. Matanya yang dingin menatap tetesan darah di tanah, dan dia sangat gugup. Jenis darah apa yang bisa membuat Vermillion Bloodbird berkepala tiga begitu gugup? Lin Suan bingung. Ini adalah darah seorang raja, kata Lord Alkohol. Dan itu adalah Raja Pedang Dao. Seorang raja, Lin Suan terkejut, di atas alam supremasi adalah alam raja. Tidak ada angka seperti itu di wilayah Tianan. Bahkan di wilayah Tianwu, mereka adalah eksistensi teratas. Dia tidak menyangka akan melihat esensi darah seorang raja di sini. Selain itu, esensi pedang yang terkandung di dalamnya sangat tajam. Itu membuatnya merasa tercekik. Darah ini sudah ada terlalu lama. Kalau tidak, tekanannya saja sudah cukup untuk membunuh kalian semua, kata Tuan Alkohol. Semakin banyak Lin Suan mendengar, semakin dia terkejut. Di saat yang sama, dia sangat penasaran dengan seorang raja. Dia ingin tahu seberapa kuat seorang pejuang yang lebih kuat dari seorang supremasi. Jika aku bisa mendapatkan darah raja ini, aku seharusnya bisa meningkatkan niat pedang nagaku lagi. Lin Suan menebak. Terakhir kali niat pedangnya meningkat pesat, itu karena dia mendapatkan pohon layu dengan tiga bekas luka pedang. Sekarang, maksud pedang dalam darah raja jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu harus bisa memungkinkannya mencapai tahap kesuksesan besar. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada siapapun. Memikirkan hal ini, dia melihat darah raja dengan tatapan membara. Ye Lin Yun dan yang lainnya juga mempunyai pemikiran yang sama. Ye Lin Yun ingin memahami maksud pedang, sedangkan Geodemonic Flame ingin meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Meskipun Yu Qing Cheng bukan seorang pendekar pedang dan tidak memiliki kekuatan garis darah, dia tahu betapa berharganya darah raja. Jika dia membawanya kembali ke sekte dan menawarkannya kepada tetua sekte, itu pasti akan menjadi sebuah pahala yang besar. Pada saat itu, dia akan menerima imbalan yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, dia juga ingin mendapatkan darah raja. Mereka berempat mempunyai pemikiran yang berbeda, namun tujuan mereka sama. Mereka semua menginginkan darah raja. Darah raja ini adalah milikku. Ye Lin Yun berkata dengan tegas. 527 Huff! Ini barang tanpa pemilik. Siapa yang tahu milik siapa? Geodemonic Flame dengan dingin mendengus. Meskipun dia takut pada Ye Lin Yun, tidak mungkin dia menyerahkan darah raja begitu saja. Baiklah kalau begitu, ayo kita perjuangkan dengan kekuatan kita. Yu Qing Cheng mengulurkan tangan pemetik bintangnya dan dengan cepat meraihnya. Telapak tangannya kabur dan ilusi. Ini adalah keterampilan sempurna dari pavilion merangkul bulan, tangan pemetik bintang. Dikabarkan bahwa sekali seseorang menguasainya, mereka akan dapat mengambil bentuk aslinya. Sekarang, mereka menggunakannya untuk merebut darah raja. Ini sangat efektif. Hah! Ye Lin Yun mendengus dingin sambil menghunuskan pedangnya. Pedang ki dengan cepat menebas ke arah star picking hand. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia segera menggunakan pedang pemakan, ingin melahap darah raja. Pedang hitam pekat muncul, dan pusaran hitam muncul di ujung pedang seolah bisa melahap segalanya. Keturunan rajanya gemetar dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu membentuk garis-garis pedang ki yang menebas ke segala arah. Energi pedang ini sangat tajam. Itu bisa menghancurkan gunung dan sungai, memotong matahari dan bulan. Seniman bela diri manapun yang berada di bawah tahap akhir dari alam pendeteksi roh akan mati saat bersentuhan. Pedang ki ini berkumpul untuk membentuk pedang panjang berwarna merah darah, melawan pedang melahap yang hitam pekat. Tiga lainnya bahkan lebih kaget dan geram. Mereka dengan cepat menyerang. Berat, kamu sedang mendekati kematian. Tinggalkan pedang raja. Jiudemonic Flame sangat marah. Api menari-nari di belakang punggungnya, membentuk sepasang sayap menyala yang panjangnya puluhan kaki. Seperti pedang surgawi yang menghancurkan dunia, mereka menebas ke arah linsuan. Darah seorang raja sangatlah berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti bisa meningkatkan kekuatan garis keturunannya hingga ekstrim. Bahkan ada kemungkinan dia akan kembali ke asal-usul leluhurnya. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid penerus istana burung ilahi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah pada darah raja ini. Untuk sesaat, segala macam serangan mengerikan diarahkan pada linsuan, mencoba mencabik-cabiknya. Dengan goyangan tubuhnya, linsuan meninggalkan serangkaian bayangan di udara, menghindar seperti gelembung. Dia mengambil keputusan dan mendesak pedang pemakan untuk meningkatkan kekuatan melahapnya. Darah sang raja bergetar semakin hebat, seolah-olah akan hilang kapan saja. Awalnya, dengan kekuatan Ye Lin Yun dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk mengambil darahnya. Namun, Sword of Devoring terlalu menakutkan. Dengan dukungan linsuan, sepertinya mampu melahap darah. Linsuan mengaktifkan pedang Devoring seolah-olah dia sudah gila. Di atas pedang hitam, pusaran itu berputar dengan cepat, membentuk kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Sesaat kemudian, ia menyedot darahnya dan menghilang. Tinggalkan darah seorang raja, Ye Lin Yun meraung marah. Dia menebas dengan pedang panjangnya, mengirimkan seberkas cahaya pedang. Yu Qing Cheng dan Jiu Moyan juga meraung. Mereka tidak lagi menahan diri dan mengeluarkan kartu truf mereka untuk menghadapi linsuan. Tiba-tiba, segala macam serangan mengerikan diluncurkan, menghancurkan seluruh kehampaan. Namun, linsuan sudah siap. Setelah dia melahap darah raja, dia segera menggunakan pedang pemakan dan melarikan diri dari ruang ini. Pusaran hitam menyelimuti tubuhnya dan menelannya ke dalam kegelapan. Setelah itu, linsuan benar-benar menghilang. Jiu Moyan menjadi gila, api ungu keluar dan membakar seluruh area. Namun, tidak peduli betapa marahnya dia, dia tidak dapat menemukan jejak linsuan. Cari sekuat tenaga, kita harus menemukan pencuri ini. Mereka bertiga sangat marah. Mereka memutuskan untuk meluncurkan pencarian habis-habisan. Hutan itu lebat dan lebat. Saat ini, riak tiba-tiba muncul di langit. Sebuah lubang hitam muncul dari udara tipis dan meluas dengan cepat. Kemudian, sesosok tubuh melompat keluar dari lubang hitam dan mendarat di tanah. Sosok ini adalah linsuan. Namun, kondisinya tidak baik saat ini. Menggunakan pedang devoring menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Linsuan telah menggunakan pedang devoring dua kali, dan itu sudah melampaui daya tahannya. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia pasti sudah pingsan. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dia dengan cepat menyebarkan bubuk ke tubuhnya dan membentuk formasi. Formasi ini diberikan kepadanya oleh Zao Ziki. Itu digunakan untuk menyembunyikan kehadirannya dan menghindari pelacakan. Dia telah mencuri darah seorang raja. Orang-orang itu pasti akan gila mencarinya. Oleh karena itu, dia harus bersembunyi dengan hati-hati. Kalau tidak, dalam kondisinya saat ini, jika dia ditemukan, konsekuensinya akan sangat buruk. Namun, linsuan tidak terlalu khawatir. Selama kekuatan jiwanya pulih, dia tidak perlu takut pada siapapun saat memahami maksud pedang dalam darah Wang Z. Di malam hari, matahari terbenam membuat seluruh hutan menjadi gelap. Linsuan duduk bersila di batang pohon besar dan dengan cepat pulih. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya. Kekuatan jiwa yang dia konsumsi telah pulih sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah memahami darah seorang raja. Dia memanggil monyet seputih salju untuk melindunginya sementara kekuatan jiwanya memasuki pedang kecil misterius. Di sana, setetes darah merah melayang, memancarkan aura yang menakutkan. Cahaya merah menyala dan berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Linsuan menggunakan niat pedang naga untuk menyerang dan memicu niat pedang yang menakutkan dalam darah seorang raja. Kemudian, niat pedang yang mengerikan itu melonjak seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Linsuan fokus dan cepat memahaminya. Ruang di pedang kecil misterius itu sangat ajaib. Ia tidak peduli dengan hancurnya niat pedang raja. Selain itu, Linsuan terkejut menemukan bahwa pemahamannya tentang pedang kecil misterius tampaknya telah meningkat pesat. Hambatan yang awalnya kabur dari kesuksesan besar dari niat pedang sekarang menjadi sangat jelas. Seolah-olah dia bisa melewatinya kapan saja. Sama seperti Linsuan memahami kesuksesan besar dari niat pedang, seluruh tanah hilang melonjak dengan arus bawah. Tiga sekte bintang enam telah bergabung dengan sekte anak perusahaan mereka dan meluncurkan pencarian besar-besaran untuk menangkap Linsuan. Tanah yang hilang pada awalnya dikuasai oleh tiga kekuatan besar. Sekarang semuanya sedang bergerak, dapat dikatakan bahwa Linsuan sudah hancur. Linsuan juga tahu bahwa situasinya mendesak. Dia harus memahami kesuksesan besar dari niat pedang. Kalau tidak, akan sulit menahan kemarahan tiga sekte bintang enam. Tiga hari kemudian, cahaya pedang yang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Aura pedang yang menakutkan berubah menjadi naga sejati dan meraung ke langit. Pada saat ini, semua binatang iblis dalam jarak seratus mil bersujud di tanah gemetar. Itu adalah tekanan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Raungan naga membuat mereka tidak mampu melawan. Para seniman bela diri di dekatnya juga terkejut. Aura pedang itu terlalu menakutkan. Hal itu membuat hati mereka bergetar. Mungkinkah pencuri itu? Cepat laporkan bahwa kita menemukan targetnya. Tidak ada yang berani menunda. Mereka dengan cepat mengirimkan sinyal untuk memberitahu Ye Lin Yun dan yang lainnya. Segera, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Semua orang bergabung dan membentuk lingkaran, bergegas menuju sumber aura pedang. Di pohon raksasa, Lin Xuan tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi sinar cahaya pedang, merobek ruang di depannya. Apakah ini kesuksesan besar dari niat pedang? Ini sangat kuat. Dia mengepalkan tangannya dan tersenyum. Lalu, dia mengerutkan kening. Dia merasakan sejumlah besar seniman bela diri mengejarnya. Sudut mulut Lin Xuan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengangkat lengannya. Orang-orang ini bergabung untuk mencarinya. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditindas? Saat berikutnya, lengannya jatuh dan aura pedang sepanjang ratusan kaki dilepaskan. Aura pedang itu cepat dan ganas. Itu seperti naga sejati yang berlari ke depan. Kemanapun ia melewatinya, bebatuan gunung pecah dan tanah runtuh. Ah tidak! Para seniman bela diri yang mengejarnya berteriak ngeri dan segera mundur. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Aura pedang besar jatuh dan menyelimuti banyak orang. 528 Ledakan Suara yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh angin kencang, berubah menjadi potongan-potongan di bawah pedang ki. Pedang ini terlalu menakutkan. Itu menewaskan lebih dari 10 seniman bela diri Spirit Detecting Realm tahap awal. Retakan sepanjang seribu meter muncul di tanah. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Itu sangat menakutkan. Para seniman bela diri yang masih hidup gemetar dan melarikan diri. Mereka tidak lagi berani mengejar Lin Suan. Itu terlalu menakutkan. Bahkan Ye Lin Yun dan dua pakar top lainnya mungkin tidak mampu menciptakan aura mengerikan seperti itu. Setelah memukul mundur semua orang dengan satu pedang, sosok Lin Suan melintas dan dengan cepat menghilang. Setelah mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam niat pedang, persepsinya tentang pedang naga besar menjadi lebih jelas. Sekaranglah waktunya untuk mencarinya. Tidak lama setelah dia pergi, Ji U Mo Yan, Yu King Cheng, dan yang lainnya segera tiba. Mereka memandangi bekas luka pedang yang tak berdasar dalam diam. Dilihat dari aura yang memancar darinya, Lin Suan sudah melampaui mereka. Ekspresi Ji U Mo Yan sangat ganas saat dia mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi kengganan. Itu hanya beberapa hari, dan Lin Suan telah melampaui dia dari seekor semut. Dia tidak bisa menerima ini. Yu King Cheng juga menghela nafas. Pertumbuhan Lin Suan terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi mereka bukan tandingan Lin Suan. Di dalam hutan, Ye Lin Yun melihat bekas luka pedang sepanjang seribu meter dengan ekspresi serius. Dia kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke depan. Mentalitasnya berbeda dengan Ji U Mo Yan dan Yu King Cheng. Sebagai pendekar pedang, dia harus bertarung dengan Lin Suan. Lin Suan bergerak ke arah yang dia rasakan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat mendekat dengan cepat dari belakang. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat seberkas pedang Ki melesat dari belakang. Kemanapun ia melewatinya, pohon-pohon di kedua sisinya ditebang menjadi dua. Pedang Ki terlalu tajam. Itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu Lin Yun. Lin Suan berhenti dengan ekspresi serius. Dia harus mengakui bahwa lawannya adalah pendekar pedang yang luar biasa. Suara mendesing. Cahaya pedang tiba di depan Lin Suan dan langsung berhenti. Pedang Ki yang menakutkan berubah menjadi gelombang pedang, membelah udara ke segala arah. Sosok Ye Lin Yun juga muncul. Jubah putihnya berkibar tertiup angin dan dia membawa pedang kuno di punggungnya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang dan dia tampak seperti pedang dewa yang terhunus. Penguasaan maksud pedang. Kamu benar-benar berhasil menembus penguasaan maksud pedang. Ye Lin Yun memandang Lin Suan, suaranya sedikit bergetar. Tak perlu dikatakan lagi, ini pastinya adalah efek dari darah raja. Jika dia mendapatkan darah raja saat itu, maka maksud pedangnya kemungkinan besar akan selangkah lebih dekat dan mencapai alam kesempurnaan agung. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang menjadi milikku, tidak terkecuali kamu. Ye Lin Yun mengeluarkan pedang kuno di punggungnya. Memegang pedang kuno, pedang Ki Ye Lin Yun menjadi lebih kuat. Jika sebelumnya, Lin Suan benar-benar tidak akan percaya diri. Tapi sekarang dia telah mencapai tahap kesuksesan besar dalam niat pedang, dia tidak takut sama sekali pada Ye Lin Yun. Dia percaya bahwa kesuksesan besar dari niat pedang naga besar pasti lebih kuat dari niat pedang lawannya. Kamu sangat kuat, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Lin Suan sangat percaya diri. Huff! Arogan! Ye Lin Yun berteriak dengan marah. Dia tidak pernah diremehkan sebelumnya. Meskipun Lin Suan juga telah memahami tahap kesuksesan besar dari SWAT Inten, dia tidak percaya bahwa SWAT Inten lawannya lebih kuat dari miliknya. Lagipula, dia telah memahami tahap kesuksesan besar dari SWAT Inten selama beberapa waktu. Dalam hal menggunakan SWAT Inten, dia pasti bisa menghancurkan lawannya. Memikirkan hal ini, dia menusuk dengan pedang kuno di tangannya, dan energi spiritual yang mengerikan meletus. Pedang Ki itu seperti pelangi yang dengan cepat melintasi kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, retakan spasial kecil muncul. Suara mendesing. Lin Suan memegang pedang bayangan angin dan menggunakan teknik menggambar pedang. Pedang angin dan petir Ki menyerang, dan pedang itu menebas pedang kuno itu. Bang! Kedua pedang itu bertabrakan, membentuk gelombang pedang yang menyebar ke segala arah. Bumi berguncang, dan pepohonan di sekitarnya terbelah dua. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan terbang ke segala arah. Setelah satu serangan, seluruh bumi dipenuhi luka. Melihat pedang kuno itu diblokir, pupil mata Ye Lin Yun menyusut. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, dan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Setiap pedang Ki sangat menakutkan dan mengandung SWOT Inten tahap kesuksesan besar. Ratusan pedang Ki menyerang bersama, dan semuanya meledak ke arah Lin Suan. Serangan ini sangat menakutkan, dan sangat sedikit orang di alam pendeteksi roh yang dapat memblokirnya. Tubuh Lin Suan tiba-tiba berhenti, dan pedang bayangan angin menggambar setengah bulan di depannya. Tahap kesuksesan besar Dragon SWOT Inten bergabung ke dalam pedang Ki, dan pedang Ki pemecah bulan terbang keluar. Pedang Ki besar berbentuk busur itu seperti bulan sabit, dan langsung membelah semua pancaran pedang Ye Lin Yun. Kemudian, dengan cepat ditebang. Uff! Tubuh Ye Lin Yun mundur dengan cepat, dan sosoknya tidak menentu. Dia sangat terkejut. Dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dan baru pada saat itulah dia nyaris menghindari pedang bulan sabit Ki. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua sukses besar dalam tahap SWOT Inten, tapi mengapa SWOT Inten lawannya begitu tajam sehingga bisa membagi semua serangannya dalam satu gerakan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kita harus tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya di Vila Pedang Dewa, dan dia telah memahami tahap SWOT Inten yang sukses besar selama dua tahun. Dalam hal penguasaan dan penggunaan SWOT Inten, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menghancurkan Lin Suan. Namun, kenyataan menghantam kepalanya. Di depan Lin Suan, tahap kesuksesan besarnya, SWOT Inten bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin, tekan dia. Ye Lin Yun berteriak, dan maksud pedangnya terjalin, membentuk diagram pedang misterius. Diagram pedang mengalami kerugian, dan memancarkan aura yang tidak dapat diprediksi, seolah-olah dapat menyelimuti langit dan bumi. Ye Lin Yun melambaikan pedang kuno, dan mengendalikan diagram pedang untuk menekan Lin Suan. Diagram pedang misterius melepaskan puluhan ribu pedang dan bahkan kekosongan tidak dapat menahannya. Lin Suan fokus. Dia telah melihat kekuatan diagram pedang, dan itu menakutkan. Namun, sekarang dia telah mencapai tahap SWOT Inten yang sukses besar, dia tidak takut dengan diagram pedang sama sekali. Di pedang bayangan angin, api naga hitam menarik, dan memancarkan energi panas. Seekor naga hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya lahir bersama dengan pedang dan dengan cepat terbang. Ledakan Pada saat berikutnya, ia berlari keluar dan menempati seluruh ruangan, dan cakar naganya yang besar menamparkan diagram pedang. Api naga hitam menari dan terbakar, dan pedang Ki menghancurkan diagram pedang. Diagram pedang misterius Ye Lin Yun sepenuhnya ditekan oleh api naga hitam, dan cahaya di atasnya meredup. Ambil serangan terkuatku, Lin Yun mengertakkan gigi dan berkata. Kemudian, seluruh energi spiritual di tubuhnya melonjak dan dituangkan ke dalam diagram pedang. Diagram pedang redup memancarkan cahaya yang menyilaukan lagi, dan maksud pedang terjalin untuk membentuk pedang misterius, memancarkan aura yang mengejutkan. Diagram pedang dan pedang ilahi meluncur keluar dengan cepat, menebas ke arah Lin Suan. Pedang ilahi itu hanya panjangnya tiga kaki, tetapi tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi, dan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Pedang Nirwana Lin Suan melambaikan pedang bayangan angin, dan dengan tikaman, semuanya menjadi sunyi. Dia telah memahami gerakan ini dari darah seorang raja, dan itu sangat kuat. Dia telah memahami total tiga jurus, dan pedang Nirwana ini adalah salah satunya. Aura kematian terpancar, dan dengan cepat bertabrakan dengan diagram pedang ilahi. Siapa? Siapa? Diagram pedang ilahi yang awalnya terang dengan cepat meredup di bawah pengaruh pedang Nirwana, seolah-olah energinya telah terkuras. Teknik pedang macam apa ini? Ye Li Yun kaget. Gerakan ini terlalu aneh, dan langsung membuat diagram pedangnya menghilang. Dia ingin melakukan serangan balik, tapi Lin Suan sudah ada di depannya. 529 Dengan kilatan cahaya pedang, pedang itu menembus pertahanan Ye Li Yun. Niat pedang yang menakutkan itu langsung meninggalkan lubang berdarah di bahunya. Ye Li Yun mundur dengan panik karena ketakutan. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia melambaikan telapak tangan kirinya dan memukul dada Ye Li Yun, membuatnya terbang. Kamu kalah. Lin Suan menyarungkan pedangnya dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia berbalik dan pergi, menghilang dengan cepat. Kekuatannya telah melampaui kekuatan Ye Li Yun, jadi tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Ye Li Yun terbaring di tanah, matanya kehilangan kilau. Dia selalu mengaku sebagai seorang jenius pedang dan tidak pernah menganggap serius siapapun. Ketika pertama kali bertemu Lin Suan, meskipun dia tidak menunjukkannya, dia masih merasa jijik di hatinya. Namun, hari ini, orang yang dia benci sebenarnya telah mengalahkannya. Tidak diragukan lagi ini merupakan ironi yang mendalam baginya. Dia tahu bahwa Lin Suan telah menjadi iblis batiniahnya. Jika dia tidak menyelesaikannya, keterampilan pedangnya mungkin tidak akan meningkat dalam hidup ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok bergegas dari belakang dan mendarat di dahan pohon. Kedua orang ini adalah Jiu Moyan dan Yu King Cheng. Mereka awalnya mengejar Lin Suan, tetapi ketika mereka melihat situasi Ye Li Yun, mereka semua tercengang. Bahkan seseorang sekuat Ye Li Yun telah dikalahkan. Apakah mereka masih akan mengejarnya? Lin Suan tentu saja tidak mengetahui hal ini. Dia mengikuti persepsi pedang naga besar dan dengan cepat berlari ke dalam hutan. Pepohonan di depannya menjadi jarang, dan barisan pegunungan pun muncul. Di pegunungan, ada sebuah istana besar yang mengambang. Lin Suan merasakan bahwa pedang naga besar sepertinya ada di istana. Dia tidak menunda lebih lama lagi dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menjauh. Setelah mendekat, dia melihat istana besar itu dengan jelas. Itu adalah istana berwarna merah tua, dikelilingi oleh petir hitam, memancarkan aura liar dan sunyi. Di pilar batu, ada ukiran berbagai jenis binatang purba. Pengerjaannya luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah seluruh istana terletak di atas tumpukan tulang. Tulang-tulang itu sangat besar, yang terpendek panjangnya puluhan kaki, sedangkan yang terpanjang panjangnya ratusan kaki. Bahkan ada beberapa yang tingginya hampir 10 ribu kaki. Tulang-tulang ini ditumpuk menjadi satu, membentuk gunung tulang putih. The Great Desolate Palace terletak di puncak gunung Bon. Kedua adegan tersebut memberikan dampak visual yang sangat mengejutkan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berubah menjadi sambaran petir saat dia dengan cepat mendekat. Tak lama kemudian, dia sampai di depan istana. Kekuatan jiwa di sekitarnya bergerak maju, tetapi diblokir oleh kekuatan misterius. Meski begitu dekat dengannya, ia tetap merasa istana itu seperti mimpi, seolah tak seharusnya ada. Perasaan ini terlalu aneh, itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Hati-hati, saya merasakan aura yang tidak biasa. Lord Alkohol mengirimkan transmisi suara. Ya, Lin Suan menganggup dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, dan tubuhnya bergerak 10 meter ke samping. Ruang di mana di awalnya berdiri retak terbuka, bila angin yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghancurkan ruangan. Kau pencurinya, menarik, terdengar suara mengejek. Menurutku, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Suara ini dipenuhi dengan rasa jijik. Wajah Lin Suan muram. Dia berbalik dan ekspresinya berubah. Ada sesosok tubuh berdiri di bukit terdekat. Orang ini sangat aneh. Dia memiliki tubuh dengan dua kepala, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Bagaimana orang ini? Ini jelas monster. Pada saat itu, kedua kepala itu menatap Lin Suan dengan mata penuh kebencian. He he, kakak, lihat ekspresi kaget pencuri itu. Dia manis sekali. Aku sangat ingin memenggal kepalanya dan memeluknya. Manis sekali. Aku harus memotongnya menjadi daging cincang dan memberikannya pada anjing. Keduanya berbicara satu demi satu, sama sekali mengabaikan Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Monster ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, dia tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Jika bukan karena fluktuasi energi spiritual dari serangan terakhir, dia mungkin tidak akan bisa mengelak tepat waktu. Dari mana asal-muasal monster ini? He he, pencuri itu pasti ingin tahu identitas kita. Kita tidak akan memberitahunya. Saudari iblis itu terkikik. Adik, berhentilah main-main. Aku harus memberitahu dia kalau dia mati. Wajah saudara iblis itu kurang ajar. Pencuri, kamu berani membunuh murid istana burung ilahiku. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Aku akan mencabut urat dagingmu, mengupas kulitmu, memurnikan jiwamu, dan menyegelmu di neraka selamanya. Istana burung ilahi, mereka juga murid istana burung ilahi. Lin Suan terkejut. Namun, ketika dia memikirkan kombinasi aneh tiga kepala burung darah Vermilion berkepala tiga, dia tidak lagi terkejut. Tidak perlu berpikir, agar monster seperti itu ada, itu pastilah istana burung ilahi. Namun, yang mengejutkan Lin Suan adalah budidaya monster berkepala dua ini sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari demonic dofflame. Mungkin bahkan Ye Lin Yun bukanlah lawannya. Orang ini seharusnya berada di puncak alam pendeteksi roh. Aku hanya ingin tahu apakah monster berkepala dua ini memiliki kemampuan khusus lainnya. Lin Suan menebak. Pencuri, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu akan mati? Teriak saudara iblis itu. Hihi, kakak, kamu harus menjaga kepalanya sepenuhnya. Adik monster itu tertawa. Huff, berhentilah membual. Kamu bukan laki-laki atau perempuan. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Lin Suan dengan dingin mendengus. Apakah tamu, kamu sedang mendekati kematian? Saudari iblis itu berteriak. Wah, 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 aku akan mencabik-cabikmu. Saudara iblis itu juga meraung dengan marah. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan, saudara kembar yang mewarisi garis keturunan murni burung darah Vermilion berkepala tiga. Meskipun mereka kuat, mereka tetaplah monster di mata orang luar. Kata-kata Lin Suan telah menyentuh titik sakitnya, sehingga mereka berdua sangat mudah tersinggung. Nak, kamu sudah mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Saudara iblis itu dengan marah meraung. Sabit kematian muncul di tangannya dengan petir ungu menari di atasnya. Saudari iblis itu mengeluarkan kipas raksasa yang ditutupi cahaya biru membuat kepalamu menjadi spesimen terindah. Teriak saudari iblis itu. Dia melambaikan kipas raksasa di tangannya dan kekuatan angin menyelimuti Lin Suan. Saudara iblis itu mengayunkan sabit kematiannya. Tiba-tiba, langit dipenuhi guntur dan kilat, seolah-olah itu adalah lautan petir dari neraka. Kekuatan guntur yang dahsyat dan kekuatan angin dingin menyerang pada saat yang bersamaan. Seperti dua badai energi, mereka dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Kekuatannya sangat menakutkan. Itu jauh dari apa yang bisa ditampilkan oleh Geodemonic Flame dan yang lainnya. Saudara laki-laki dan perempuan iblis harus menjadi murid jenius terbaik di istana burung ilahi. Wajah Lin Suan serius. Sosoknya seperti hantu saat dia menghindar dengan kecepatan ekstrim. Budidaya keduanya jauh di atas miliknya, dan mereka juga memiliki konsep guntur dan angin. Mereka lebih kuat dari dia. Untungnya, dia telah memahami maksud pedang sukses besar. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa melawan pertempuran ini. Pedang Nirwana. Cahaya pedang menyala, dan kekuatan kematian muncul seolah bisa menghancurkan segalanya. Naga cahaya pedang abu-abu menyerbu ke dalam energi angin dan guntur dan meledak dengan kekuatan Nirwana yang menakutkan. Hei, energi yang aneh. Teknik pedang apa ini? Saudari iblis itu terkejut. 530. Huff, gerakanmu sangat bagus, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Hancurkan aku. Saudara monster itu mencibir dengan nada menghina. Kemudian, dia melambaikan sabit kematiannya, dan kekuatan guntur dan kilat yang lebih dahsyat, bersama dengan hantu sabit besar, dengan cepat menebas. KKK. Pedang Nirwana hancur karena pemboman, berubah menjadi serpihan dan menghilang ke langit. Hahaha, saudara monster itu tertawa, pencuri kecil, pergilah ke neraka. Hantu sabit itu terlalu kuat, langsung menghancurkan pedang Nirwana. Serangan biasa saudara monster itu telah melampaui jurus terkuat Yelinyun. Di sisi lain, saudari monster itu melambaikan kipas hijau di tangannya, dan udara di sekitarnya mengembun dan kemudian dengan cepat retak, seperti retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan cermin. Untuk sesaat, Lin Suan merasakan ruang di sekitarnya membeku, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Dia dengan cepat menggunakan konsep angin untuk menahan tenaga angin lawan. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya lagi. Pedang pembantaian. Pedang ini juga dipahami dari darah seorang raja. Pada cahaya pedang, cahaya darah merah muncul, dan aura pedang berwarna darah melonjak. Cahayanya menyilaukan, seperti darah, dan memancarkan aura berdarah, serta aura pembantaian yang mengerikan. Ini adalah pedang pembantaian, dan energi spiritual yang ganas langsung menebas monster itu. KKK. Kemanapun aura pedang berwarna darah lewat, ruangnya retak, dan kekuatan angin lawan hancur. Hehehe, ini menarik. Saudari monster itu tertawa, dan kipas di tangannya berputar, dan tiba-tiba, lusinan angin kencang muncul, menghubungkan langit dan bumi, dan menyapu ke arah Lin Suan. Tanah retak, dan bebatuan gunung runtuh. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Keduanya bertarung sengit, dan energinya sangat besar dan menakutkan, menyapu ke segala arah. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada delapan prasasti batu hitam yang terkubur di tanah sekitar Istana Tulang. Sekarang, fluktuasi energi yang hebat membuat tanah terbuka, dan prasasti batu memancarkan cahaya yang aneh. Tiba-tiba, salah satu prasasti batu itu terlempar oleh gelombang energi. Prasasti batu hitam yang diledakan memiliki permukaan yang halus. Ia berhenti sejenak di udara, lalu dengan cepat terbang menuju tanah. Seolah ingin menekan sesuatu. Namun, saat mendekati tanah, seberkas energi tiba-tiba keluar dari tanah, menghancurkan prasasti batu hitam. Lin Suan dan saudara iblis tidak menyadari hal ini. Mereka masih bertarung sengit. Namun, tidak lama kemudian, aura mengerikan keluar dari tanah. Seolah-olah iblis yang tiada tarahnya akan segera lahir. Lin Suan terkejut. Sosoknya mundur dengan cepat, seperti seberkas cahaya pedang, langsung sampai di tempat yang aman. Iblis bersaudara itu berhenti di udara, ekspresi mereka muram dan gelisah. Mereka dengan cepat melihat sekeliling dan mengunci ke tanah. Kaka, aura apa kali ini? Kenapa aku merasa auranya lebih kuat dari burung suci kita? Aku tidak tahu. Melihat situasi aneh di sini, mungkinkah ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di bawah? Untuk sesaat, mereka bingung. Lin Suan juga bingung. Aura ini terlalu kuat. Dia merasa bahwa itu bahkan telah melampaui aura yang mulia. Nak, ada yang tidak beres. Aku khawatir ada monster tak tertandingi di bawah. Lord Alkohol mengirimkan transmisi suara. Jangan bertindak gegabuh. Jika ada ancaman, gunakan devoring sword untuk melarikan diri. Lin Suan menganggup dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitar. Kaka, apakah kita masih ingin membunuh pencuri kecil ini? Adik perempuan itu bertanya. Membunuh. Dia adalah musuh istana burung ilahi kita. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa tidur malam ini. Ekspresi saudara iblis itu sangat ganas. Mereka mengamati sebentar dan menemukan bahwa meskipun aura bawah tanah sangat kuat, ia tidak dapat segera keluar. Mereka memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka dapat membunuh Lin Suan dalam satu gerakan. Pencuri kecil, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Mati. Saudara iblis itu mengayunkan sabit besarnya, memenuhi langit dengan hantu sabit. Seperti pemanggilan Grim Reaper, Deatskite terjalin dengan petir ungu. Momentumnya sangat menakutkan dan sangat kejam. Bilah sabit yang panjangnya seratus kaki dengan cepat menebas dari kehampaan. Adik monster kecil itu juga melepaskan gelombang tenaga angin yang tajam. Kombinasi angin dan petir membuat Deatskite semakin ganas, dengan aura yang mampu menghancurkan segalanya. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan. Lin Suan tidak memaksakan serangannya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan mundur secepat kilat. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan konsep angin, mengurangi hambatan spasial seminimal mungkin. Sinar pedang melintas di bawah kaki Lin Suan. Dalam sekejap, kecepatannya mencapai batasnya. Deatskite yang besar menebas, dan parit mengerikan lainnya muncul di tanah. Serangan ini membuat prasasti hitam lainnya terbang. Sabit kematian besar hendak menyelimuti Lin Suan. Pada saat ini, aura yang lebih ganas muncul dari tanah. Seolah-olah sepasang tangan takasat mata telah meraih sabit kematian dan menghancurkan prasasti hitam yang terlempar. Kemudian, Deatskite yang menakutkan berubah menjadi energi murni dan tenggelam ke dalam tanah. Tanah bergetar ketika retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, seolah-olah akan terbelah kapan saja. Enam prasasti yang tersisa memancarkan cahaya, membentuk susunan cahaya bintang besar yang menekan area di bawahnya. Namun susunannya rusak parah karena dua bagiannya patah. Mungkin karena usianya, tetapi cahaya dari formasi susunan berkedip-kedip dengan tidak stabil. Mengaum. Raungan yang dalam terdengar dari tanah. Itu membosankan dan sunyi, dengan aura yang tak ada habisnya. Begitu suara itu keluar, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menari dengan liar. Bahkan ada sambaran petir setebal ember yang menyambar ke segala arah. Apa ini? Apakah benar-benar ada binatang buas yang tiada taranya keluar? Saudari Iblis itu tampak ketakutan. Sial, ini terlalu aneh. Ayo mundur dulu. Saudara Iblis itu tidak berani bertarung lagi. Pencuri cilik, anggaplah dirimu beruntung. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Aku pasti akan mengambil kepalamu di lain hari. Saudara Iblis itu bergegas ke langit, ingin pergi. Namun, mereka tidak melangkah jauh sebelum penghalang takasat mata memantulkan mereka kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, sakit. Kenapa aku tidak boleh keluar? Saudari Iblis itu meraung. Wajah Lin Suan Muram. Dari situasi tadi, sepertinya lingkungan sekitar telah disegel. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena susunannya atau karena Iblis di bawah. Namun, dia memiliki Sword of Devoring, jadi dia tidak terlalu khawatir. Di sisi lain, Saudara Iblis memadatkan sabit kematian lagi dan menebas kekosongan, mencoba merobek belenggu takasat mata dan melarikan diri dari dunia ini. Namun serangan mereka sia-sia. Pengeboman tersebut tidak menghilangkan ancaman sama sekali. Sebaliknya, serangan mereka berubah menjadi energi murni dan tenggelam ke dalam tanah. Saudara Iblis terkejut dengan pemandangan ini. Rasa takut menyelimuti hati mereka. Berengsek. Mereka meraung dan memandang Lin Suan. Pencuri kecil yang tercelah, itu semua karena kamu sehingga kami berada dalam bahaya seperti ini. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Wajah Lin Suan Muram saat dia mendengus, aku berdiri di sini. Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Jika tidak, jangan gigit aku seperti anjing gila. Apa katamu? Kamu sedang mendekati kematian. Kami akan membunuhmu sekarang juga. Kakak beradik Iblis itu meraung dengan ganas dan berubah menjadi bayangan setelah mereka menyerang. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia memegang pedang bayangan angin dan melepaskan niat pedangnya yang sukses, siap untuk menyerang kapan saja. Saat pertempuran hendak pecah, tanah tiba-tiba retak dan bayangan hitam besar melesat ke langit seperti pilar. Terima kasih telah menonton!